Suara aku sama Bunda tuh beda banget kan, gitu. Tapi mungkin yang dikejar itu yang selalu menjadi ciri khas di film-film Susana adalah desahannya. Ya, terima kasih. Thank you, kalau dipikir seperti itu. Jujur itu karena ada acting coach, sorry, ada vocal coach juga, namanya Teh Uci. Jadi kita bareng-bareng nonton film-film Susana, yang kebetulan ada ketawanya itu. Jadi itu kita rekam, kita ulang-ulang terus. Tapi memang di film ini ada eskalasi dari ketawanya Sundal Bolong, gitu. Dari ketawanya jahil, ketawa marah, ketawa puas, sama ketawa super marah. Dan dari eskalasi dari yang jahil, marah, terus marah banget, itu lama banget. Jadi sampai napas aku udah, udah kayak gitu, baru di cut, gitu. Karena memang ada beberapa shot yang memang panjang banget ya, Mas Guntur, ya. Itu tuh susah banget, Mas. Karena ya bukan penyanyi, ya. Kadang-kadang suka lupa kalau harus pakai dari perut, gitu. Jadi kadang-kadang suka pakai dari leher. Jadi pas udah te, mana jahe panasnya, gitu. Paling sering bawa tumbler, gitu. Terus ya, karena dengerin terus. Kita ada di handphone, gitu. Dengerin, dengerin, terus. Terus diikutin, dengerin, terus diikutin. Nah, yang kedua, karakter. Sebenarnya bukan mendalami karakter Susana, tapi mendalami cerita yang baru ini, gitu. Karena kan sebenarnya di film yang sebelumnya, karakternya agak berbeda ya, Pak Sunil, ya. Beda banget, gitu. Jadi ini sesuatu yang baru, gitu. Jadi ini bener-bener aku kesulitan banget, gitu. Karena ini kan bukan biografi tentang Bunda Susana, ya. Jadi kita berimajinasi kalau beliau masih ada, beliau main film lagi. Jadi aktingnya seperti apa? Jadi yang diikutin kan skripnya, gitu. Jadi bukan karakter Susana yang waktu masih hidup. Dan itu yang bener-bener menurut aku menjadi masalah buat aku, gitu loh. Ini kemana ya arahnya? Aku harus ngikutin yang mana? Sedangkan film yang sebelumnya, dengan ceritanya sekarang ini beda banget, gitu. Akhirnya aku sama Pak Sunil, sama Mas Guntur, gitu, ya. Ya sepakat kita tetap klasiknya Susana kalau berakting. Jadi aku lihat banyak banget film-film Susana yang diperankan oleh beliau ini pada saat dia misalkan akting marah, akting sedih, akting kesal, jahil. Jadi kita mencoba mencari potongan demi potongan, kira-kira emosinya cocoknya, dia dialognya seperti ini loh, gitu loh. Karena yang pengen dikejar kan cara dia berdialeg, gitu, berdialog tuh seperti yang ada di film-filmnya, gitu. Yang memang kadang ada lucunya, kadang ada marahnya pun itu datar. Tapi datarnya susah banget, gitu. Karena memang secara warna suara aku sama bunda tuh beda banget, kan, gitu. Tapi mungkin yang dikejar itu yang selalu menjadi ciri khas di film-film Susana adalah desahannya. Itu, gitu. Terus, sama ada pelafalan yang menurut aku bunda itu sangat identik pada saat pengucapan L. L-nya itu tuh sangat khas menurut aku. Jadi itu yang selalu dikejar dan yang selalu diingetin sama ada acting coach saya disini juga, kita semua. Wuhuu! Hai, Mas Badar. Yang selalu ngingetin, gitu. Oh, ada Pak Deh. Ada Pak Deh. Terus juga Teh Uci yang selalu dampingin saya, gitu. Belum, belum. Kurang, 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 gitu. Karena memang akan sangat menjadi masalah ketika emosi dan pengucapan kalau misalkan bunda masih hidup tuh, jadi kadang-kadang bertolak belakang, gitu. Jadi memang saya kesulitannya di situ, gitu loh. Oke, emosi di sini, berarti dia ngomongnya kayak gini ya. Ini tuh sihat lagi film-filmnya. Oh, kayaknya cocok nih yang ini, nih. Tapi ya tetap juga harus ada penyesuaian juga. Karena skripnya kan menuntut kita untuk seperti ini, gitu. Jadi nggak bisa semua diaplikasiin seperti film-film yang dulu, gitu. Itu kalau dari saya sih. Tapi Indian mudah-mudahan menghibur, mudah-mudahan bisa bernostalgia, ya. Kita bukan mau adu-aduan siapa lebih mirip, siapa lebih keren, gitu. Tapi kita pengen di sini membuat satu film yang bisa membuat kita jadi, apa ya, rindu kita terobati lah dengan film-film Susana, gitu. Mudah-mudahan. Dibatikan dong. Hah? Cikikannya boleh, Kak? Satu, dua, tiga. Itu ada ininya, Mas. Boleh. Siap, ya. Sakit. Itu aku di kontrak, gitu. Belum boleh di sini, nanti di film aja. Nanti di film aja. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.